Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan makaron enak di Jakarta Hai hai Thames, hari ini hari Minggu, aku mau jalan-jalan sama temen-temen aku Biasanya kalau weekend, aku menghabiskan waktu untuk ngonten, ngerjain endorse, dan lain-lain Yang intinya kerja juga, terus kapan healingnya? Tapi berbeda dengan Minggu ini, aku kosongin jadwal untuk semua endorsement atau visit store Dan memutuskan untuk jalan-jalan sama temen-temen aku Nah, tempat pertama yang kita kunjungi, tau lah ya ini dimana Nah, betul sekali di kota tua, 4 bulan di Jakarta, ini pertama kalinya aku kesini Biasanya gak sempet buat main-main gini, jadi rasanya tuh happy banget Hampir lupa kalau manusia itu juga butuh refreshing ya, gak kerja terus Udahan di kota tua, kita mau lanjut ke pasar baru, mau ke posblok, naik kereta Jujurly seru banget naik transportasi umum di Jakarta ini ya Thamesnya jadi kerasa kalau ini tuh ibu kota gitu, transportasi umumnya tuh banyak banget dan mudah ditemukan Yuhu udah sampai di pasar baru, ini ada Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Salam toleransi! Lanjut jalan ke posblok dan 1, 2, 3, 4, 5, ini dia udah sampai Gedung Villa Teli Jakarta, ini aku juga baru pertama kali kesini Jadi disini tuh adalah ruang kreatif yang menyediakan atau memfasilitasi para UKM dan UMKM Seperti kuliner dan produk kreatif lainnya Kuliner lagi, kuliner lagi, ya iya kan konten aku adil makan Dan ini dia paling eye-catching buat aku, makarons Aku suka banget makaron dan ini tuh dicarinya susah banget Sampai pernah kepikiran buat bikin sendiri, tapi kok kayaknya ribet gitu ya Dan belum tentu berhasil juga karena aku tuh gak jago baking Jadi yaudahlah aku milih buat beli aja walaupun masih mencari-cari mana yang enak Dan finally aku menemukannya di posblok ini Jadi gak sabar cepet-cepet sampai kos mau cobain makaronnya Oke dan ini otw pulang, aku naik busway Tapi mampir dulu ke tempat gym di blok M Hari ini literally keliling Jakarta Dan Alhamdulillah udah sampai kos mau cobain makaronnya Sumpah ini enak banget Yang biru ini bestseller katanya, kalian harus cobain Dan alhamdulillah